Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi kali ini Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan Bagi subscriber yang sudah menanyakan ini Saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi Atas semangatnya untuk memulai belajar Bahasanya ini bahasa Jepang Karena memang dikirim dari sana Dia TKI Oke kita langsung ya Yang sudah pro ya Mohon nanti dibantu koreksi Karena kita mengapresiasi orang yang belajar Simbol R Oke langsung ya Simbol R itu menyatakan radius Atau ini lingkaran Lingkaran ini ya Lingkaran Kemudian Sama untuk yang ini R5 Seperti ini Menyatakan lingkaran Ada pun Jika tidak diketahui Ukuran Millimeter atau inci Kita lihat angkanya ini kan besar 45,9 Jadi prediksi saja Kira-kira beda besarnya itu Besarnya seberapa Jadi bisa dimungkinkan Inci ataukah Millimeter Tapi ini Saya berpikirnya ini kayaknya Millimeter ya Millimeter Untuk angka-angka ini 91,8 91,4 Ini saya tidak tahu Karena ini tambahan coretan Ini juga Saya tidak paham Ini bahasa Kayak Jepang Oke kita kembali lagi ke sini Sumbu yang ini Sret Tetik Sret tetik ini ya Sret Garis kecil Garis panjang Kecil panjang Itu menyatakan Garis sumbu Ini garis sumbu Mendatar ini X Kemudian Untuk Yang vertikal Seperti ini Ini sumbu Y Jadi ini sumbu Y Yang Naik turun ini ya Ini sumbu Y Nah titik senternya itu ini Kita lihat disini Lingkarannya Radius Atau Jarak dari titik pusat Ke Garis ini Jarak dari sini Ke sini Ini radius Atau disilahkan Jari-jari Yaitu 71 Kemudian Kita lihat Perpotongan disini Titik ini Dijadikan pedoman Pada titik 64,3 Dari Tengah sini 64,3 Ini ya Dengan jarak 30 juga Dari titik senter sini Ini dijadikan pedoman Membuat garis lurus Garis yang ini lurus Sedangkan garis ini radius Radiusnya Itu 40,6 Ini kan sama ya Radius 40,6 Kemudian Jarak Penggambarannya Dimulai dari 61,4 Dari titik sini 61,4 Sampai pada Titik 78,6 Kemudian ini Garis lurus Dimulai dari Titik 78,6 Sampai dengan 91 Baru kemudian Dia menuju Ke radius Dengan Besaran R5 R5 ini Panjannya Pada titik 95,9 Jadi ada Dua titik ini Dijadikan pedoman Dimulai dari Titik 91 Sampai 95,9 Dengan R5 Sedangkan ini R ini Ya Ini R 145,1 Tanda Z Seperti ini Merupakan Tanda Garis Yang Disederhanakan Mestinya Dia kan R nya Sampai sini Nah Titik pusatnya Mungkin di Daerah sini Biar nanti Nggak Mengungi Ini dipakai Tanda Z Seperti ini Jadi ini Mestinya Dia garis Red Panjang Cuma Dia dipendekkan Menandakan Bahwasannya Garis ini Sampai Ke Sini R 145,1 Jadi ini R Kemudian ini R juga Dengan Radius 492 Sama Titik pusatnya Dia berjarak 492 Berarti dia Di sebelah Kanan Jauh Ukurannya Adalah 25,9 Ini Sama Untuk yang lain Jadi Tanda Seperti ini Merandakan Garisnya Itu Mestinya Itu Puanjang Cuma Biar Tidak Terlalu Panjang Naruk Gambarnya Ini Disederhanakan Dengan Tanda Seperti ini Oke Kemudian Ini Dia dimulai Dari 25 derajat Dari sini Turun 25 derajat Ini Dipakai Pedoman Untuk Ke arah Sini 13,8 Titik ini 13,8 7,5 Untuk yang Sini 7,5 R 5 Kemudian Ini Radius Yang Sini Itu 109,2 Radius Tengah Nya 194,7 Jini R 5 Jadi Sama Ini Jadi Dilihat Disini Kurangnya Ada 18,3 18,3 Oke Itu Mungkin Jawaban Dari Saya Kalau Ada Yang Belum Di Pahami Atau Perlu Ditanyakan Ulang Monggo Kalau Yang sudah Pro Kita Mengapresiasi Teman-teman Kita Yang sedang Memulai Belajar Dan Kita Doakan Dia Di Jepang Sana Berhasil Dia Berangkat Semoga Kita Senat-Nasih Dalam Kesehatan Keberkahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh